assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel asap Niko baik teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mereview multitester digital dengan merek Cina ya teman-teman multitester ini harganya sangat murah ya teman-teman dan bisa digunakan untuk pengukuran listrik AC maupun DC dan bisa mengukur komponen elektronik ya teman-teman baik seperti ini teman-teman multitasernya dan mendapatkan satu set dengan jarum disini sudah terpasang baterainya ya teman-teman ada di belakang di baut disini baik teman-teman untuk pemula multitester digital ini juga bisa pakai ya teman-teman sangat bermanfaat juga untuk pengukuran listrik ataupun untuk pengukuran arus AC dan arus DC ya teman-teman baik teman-teman kita akan menggunakan multitester digital ini caranya ikutin terus ya videonya ya teman-teman baik kita akan menggunakan multitester di posisi AC ya atau listrik baik jarum multitester ini kita tancapkan yang hitam di kom dan yang merah kita tancapkan di volom sini teman-teman baik teman-teman untuk menggunakan voltase listrik atau AC kita arahkan di jarum yang bergambar V gelombang ini ya teman-teman baik yang kita butuhkan harus di atas volt yang kita akan ukur ya teman-teman baik misalkan kita akan mengukur di listrik di 220 jadi kita harus arahkan melebihi voltase yang kita akan ukur ya teman-teman baik kita masukkan jarum multitaskernya seperti ini Hai teman-teman baik kita masukkan jarum multitaskernya seperti ini kita lihat voltasennya voltasennya disini berada di 195 volt AC ya teman-teman voltase di rumah saya ini kurang dari 220 volt baik teman-teman caranya seperti ini untuk pengukuran listrik AC baik untuk pengukuran volt AC kecil teman-teman juga bisa mengukur trafo CT ataupun trafo 0 dia berada di 200 volt jadi kita arahkan di 200 volt seperti ini ya teman-teman kita turunkan di 200 volt baik disini kita memiliki 1 ampere ya di sini trafonya trafo 0 baik kita hidupkan trafonya dan kita colokan listriknya kita masukkan listriknya seperti ini ya teman-teman dan kita ukur kita lihat pemakaian trafo ini maksimal di 15 volt jadi kita harus menurunkan di voltase AC di 20 volt ya teman-teman kita akan ukur kita arahkan jarum hitamnya di 0 dan kita tempelkan di 3 volt masuk ya teman-teman berada di 2,8 dan 4,5 dan 4,5 masuk dan 6 volt masuk 7,5 dan yang terakhir di 15 volt ya teman-teman baik seperti ini cara pengukuran AC nya kita cabut baik teman-teman kita akan lanjut pengukuran di posisi DC ya posisi DC kita berada di gambar V bergaris titik-titik 3 ini ya teman-teman baik kita ambil dan kita mempunyai disini adaptor 12 volt 2 ampere dan kita tancapkan seperti ini ya teman-teman sudah menyala adaptornya dan kita arahkan di 20 volt DC ya teman-teman baik kita ukur kita tempelkan jarum hitam di ground dan kita masukkan jarum merah di dalam ya baik teman-teman terbaca ya 12 volt baik seperti ini ya teman-teman baik untuk pengukuran dan chasen handphone berada di 5 volt jadi kita harus jadi kita tetap di posisi 20 volt ya teman-teman baik seperti ini chasen sudah saya masukkan listriknya dan kita ukur disini di posisi min dan di posisi plus seperti ini normal berada di 5V jasa nelfon baik caranya seperti ini ya teman teman baik mudah dimengerti ya teman teman baik kita akan lanjut mengukuran yang banyak fungsinya nih teman teman ada disini bergambar buzzer dan berlogo dioda seperti ini ya teman teman kita arahkan seperti ini di posisi buzzer bergambar dioda ini banyak fungsinya teman teman kita bisa mengukur si kering atau pusaya seperti ini ya teman teman caranya seperti ini kita tempelkan dan kita tempelkan di ujungnya buzzer ini berfungsi dengan bagus dia berbunyi kita akan lanjut pengukuran pius disini kita mempunyai pius kipas seperti ini caranya sama ya teman teman kita ukur seperti ini dia jalan pius ini artinya bagus baik kita akan mengukur dioda nih teman teman dioda seperti ini ya ada gelang lingkaran putih baik caranya kita tempelkan di plus di min dan di min di positif seperti ini tidak jalan artinya bagus dan kita balik dia jalan mempunyai nilai artinya dioda ini berfungsi dengan bagus baik teman teman kita lanjut masih di posisi buzzer di dioda ini ya teman teman kita akan mengukur saklar seperti ini kita tempelkan saklar seperti ini ini di posisi on ya teman teman dan kita off dia mati kita nyalakan lagi dia on baik seperti ini ya cara pengetesannya lanjut kita akan mengukur dioda kotak seperti ini sama pengukurannya disini dioda ini ada min dan juga ada plus ya teman teman caranya seperti ini kita tempelkan ada nilai dan kita balik tidak ada nilai kita tempelkan ada nilai dan kita balik dan dia tidak ada nilai artinya dioda ini berfungsi dengan bagus baik teman teman kita lanjut pengukuran di posisi ohm ya teman teman di posisi ohm seperti ini kita akan mengukur disini kita mempunyai resistor dengan nilai 10 kg ya teman teman baik caranya kita arahkan jarumnya di atas yang kita butuhkan nilainya ya kita arahkan di 20 kg seperti ini kita ukur baik terbaca ya teman teman 9,7 artinya mau mencapai 10 kg ya teman teman baik kita akan lanjut pengukuran potensio kita akan mengukur potensio berukuran disini kita mempunyai potensio 10 kg baik kita akan tes potensio nya dan kita akan ukur kita tempelkan jarum hitam di tengah dan yang merah di kanan ya teman teman seperti ini ya terbaca 10 kg kita putar dan 0 dan kita naikkan menjadi 10 kg baik teman teman kita lanjut pengukuran di 50 kg ya disini kita mempunyai lagi potensio dengan berukuran 50 kg baik teman teman kita pindahkan dan jarumnya di 200 kg ya seperti ini baik kita ukur seperti biasa seperti ini kita putar ke kiri baik masuk berada di 48 hampir 50 dan kita putar baik normal ya teman teman potensio ini baik kita lanjut pengukuran 100 kg baik bisa terlihat ya 100 kg masih tetap di posisi 200 K tetap putar masuk ya teman teman berada di 100 kg 95 100 kita putar dan menjadi 0 ya teman teman kita putar lagi ke kiri dan naik mencapai 100 kg baik teman teman kita akan mengukur elko atau kapasitor jadi kita tetap di posisi ohm tapi kita berpindah jarumnya di ampere ya teman teman jadi kita pindahkan di posisi ampere untuk pengukuran elko baik untuk pengukuran elko kita arahkan di F berlogo F ini ya teman teman kita arahkan di 200 jadi kita mau mengukur dengan nilai 100 mikro seperti ini ya teman teman 100 mikro baik kita akan ukur kita posisikan jarum hitam kemin dan yang merah ke plus baik terbaca ya teman teman 118 baik kita lanjut pengukuran elko lagi pengukuran 47 mikro kita ukur baik terbaca ya teman teman melebihi 47 artinya elko ini bagus baik kita lanjut pengukuran di bawah 20 ohm kita turunkan berada di 20 ohm kita ukur elko yang berukuran 10 mikro kita akan coba ukur baik elko ini berfungsi dengan bagus ya teman teman terbaca 10 mikro baik teman teman kita akan berpindah mengarahkan di HFE HFE ini berfungsi untuk pengukuran transistor ya transistor di posisi bawah negatif posisi positif negatif dan atas positif negatif positif baik disini kita akan coba memakai LED LED ya teman teman di posisi positif yang berkaki panjang jadi kita tancapkan positif positif di kaki kedua dan negatif di kaki pertama seperti ini di kaki pertama seperti ini baik menyala ya teman teman berfungsi dengan bagus LED nya kita coba berwarna hijau eh merah baik menyala baik teman teman juga bisa mengukur transistor seperti ini ya teman teman jadi kita harus mengetahui basis emitter dan kolektor nya ya teman teman baik bila sudah cocok di posisi positif negatif nya disini mempunyai terbaca nilainya ya teman teman baik seperti itu ya teman teman baik teman kita akan berpindah di posisi ampere disini untuk pengetesan ampere jadi untuk pengetesan ampere ini kita tidak ada alat tes untuk ampere di bawah 20 ampere ya teman teman untuk pengetesan ampere jadi kita pindahkan lagi multi teser nya di posisi ampere di posisi ini ya teman teman jadi kita bisa mengukur ampere dan untuk posisi ampere kecil kita bisa mengukurnya di ampere yang ada garis 3 ini ya teman teman baik teman teman inilah cara menggunakan multi teser digital ya teman 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 juga bisa menggunakannya untuk pengukuran spare part atau pengukuran yang lainnya ya teman teman baik semoga video ini bisa bermanfaat teman teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan yang belum jangan lupa mengklik tombol subscribe like and share ya teman teman terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati